Tuhan Allah kudus bersama dan bersama Keluarga Tukar, Ibu Bapak setelah segala pria yang terlaksa dalam Kristus Kemarin, alas sumber segala kehidupan telah memuduhkan oleh saudara kita Ibu Sameto Dwi Sayyipi kembali menghadapi Dan pada hari ini, kita berpunggu bersama dengan Keluarga yang bertugah Untuk berdoa bagi keselamatan hari saudara kita ini Sebagaimana Yesus telah menyalami kematian seperti manusia Tetapi juga kita boleh takut Maka kita percaya saudara kita ini pun akan menyalami kematian Ibu Sameto Dwi Sayyipi kembali oleh seorang Rasul kita, Yesus Yesus Magmarilah sebuah kita melanjutkan peralian kita Kita menganggung atas salah dan dosa kita Agar peralian kita ini kira-nya berkira-kira Saya mengaku Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdoa dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan perbuatan Saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa, saya sejum berdoa Oleh sebab itu saya mohon Kepada saudara-saudara, kepada saudara-saudara, kepada saudara-saudara, dan kepada saudara sekalian Semoga Allah yang mahu kuasa mengasihi kita Mengampuni dosa kita dan mengingat kita kehidupan kita Amin Tuhan kasihilah kami Christus kasihilah kami Tuhan kasihilah kami Marilah berdoa Allah Bapak yang berbelas kasih Putraku Tuhan kami, Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami Namun engkau telah membangkitkannya pada hari ketiga Dengan demikian, dia telah menghancurkan kuasa maut untuk memberikan hidup kekal kepada semua yang percaya kepadamu Saudara-saudara kami, Ibu Someto Tuyit Sayyipi Telah percaya bahwa dalam diri putramu ada kehidupan kekal Saudara-saudara kami ini juga mengharapkan hidup bersama engkau sendiri dalam kemuliaan surga Maka kami mohon Terimalah dia dalam kerajaanmu Ampunilah dan ratuskanlah segala dosanya Supaya pada hari kebangkitan Ia menikmati kemuliaanmu Dengan penyatera Yesus Kristus putramu Tuhan kami Yang bersama dengan Diko dalam persatuan Ruh Kudus Hidup dan terkuasa ala sepanjang segala masa Amin Bacaan pertama Bacaan dari Nubuat Yeheskiel Sekali peristiwa Kembalilah rohku ke dalam tubuhku Dan aku ditegakannya Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku Beginilah kirmannya Hai anak manusia Aku memutus engkau kepada orang Israel Kepada bangsa yang memberotak lawan aku Mereka dan nenek moyang mereka Telah mendurhaka terhadap aku Sampai hari ini juga Mereka keras kepala Dan tegar hati Kepada keturunan inilah Aku memutus engkau Kepada mereka harus kau katakan Beginilah firman Tuhan Allah Dan engkau Dan entah mereka mendengarkan entah tidak Sebab mereka adalah kaum pemberontak Mereka akan mengetahui Bahwa seorang Nabi Ada di tengah-tengah mereka Demikianlah sabda Tuhan Mas Murtanggapan Mata kita memandang kepada Tuhan Sampai ia mengasihhani kita Mata kita memandang kepada Tuhan Mata kita memandang kepada Tuhan Sampai ia mengasihhani kita Mata kita memandang kepada Tuhan Sampai ia mengasihhani kita Sampai ia mengasihhani kita Kasianilah kami ya Tuhan Kasianilah kami Kasianilah kami Sampai ia mengasihhani kita Sampai ia mengasihhani kita Ia mengasihhani kita Sampai ia mengasihhani kita Sampai ia mengasihhani kita Sampai ia mengasihhani kita Dan mujizat-mujizat yang demikian Bagaimana dapat diadakan oleh tangannya Bukankah ia ini bukan kayu anak Maria Bukankah ia saudara-saudara Kukus, Joseph, dan Simon Dan bukankah saudara-saudaranya Ia perempuan ada bersama kita Lalu mereka kecewa dan menolak dia Maka Yesus berkata kepada mereka Seorang Nabi diurungati di mana-mana Kecuali di tempat pasarnya sendiri Di antara kaum keluarganya Dan di rumahnya Maka Yesus tidak mengadakan Satu-satunya pun di sana Kecuali menembuhkan beberapa orang sakit Dengan dilatakan tangannya atas mereka Yesus merasa hilang Atas ketidakpercayaan mereka Lalu Yesus berjalan keliling Tadi desa ke desa Sampai mengajak Demikianlah kencing Tuhan Baru-baru Yesus Dan hal-hal-hal silahkan melihat Kecuali muka Kecuali muka Ya Kecuali muka Dan terima kasih Yang berjalan Kecuali muka Kecuali muka Terima kasih 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 Terima kasih